Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua perkenalkan nama saya Jonathan Arifirosan Nama saya Marki Junior Nama saya Renaldi Firman Shah Disini kami akan membahas bagaimana caranya membuat ERD dan LRS perpustakaan smart Oke ini adalah analisa kasus Perpustakaan smart adalah perpustakaan umum yang anggotanya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Yang didirikan oleh wali kota Jakarta Barat Keberadaan perpustakaan berlokasi di wali kota Yang aplikasi pelayanan masih bersifat tradisional Prosesnya Yang pertama setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus mengisi volume mulier Dengan biaya administrasi sebesar Rp10.000 Yang kedua anggota dapat meminjam buku maksimal 3 buku Yang ketiga untuk masa peminjaman selama 1 minggu atau 7 hari Yang keempat keterlambatan pengembalian dikenakan denda sesuai dengan kondisi denda Ini adalah denda-dendanya Yang pertama dikenakan denda keterlambatan pengembalian Dikenakan biaya administrasi Rp500 perharinya Yang kedua denda buku perpustakaan rusak maka dikenakan biaya revisi buku perpustakaan Yang ketiga denda buku hilang maka dikenakan biaya penggantian seharga buku tersebut Yang keempat perpustakaan smart dapat menerima sumbangan dari donator statusnya Untuk pengertian IRD nya IRD adalah model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu preparasi bahwa real world Terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut Pertama-tama kita buat dulu entitasnya Di sini ada beberapa entitas yang terbentuk dari kasus tersebut Yaitu anggota, buku, denda, dan juga donator Kemudian kita tentukan relasi di antara entitas-entitas tersebut Seperti pinjam, terkena, dan sumbang Anggota meminjam buku, anggota terkena denda Dan donator menyumbang buku Di sini semuanya adalah kardinalitas many to many Oleh karena tersebut Itu relationship yang ada membutuhkan sebuah entitas baru Lalu kita tentukan atribut-atribut dari setiap entitas yang ada Pertama ada entitas anggota yang memiliki atribut kode anggota, alamat, tanggal lahir, dan juga nama anggota Di sini ada yang namanya primary key Adalah kandidat key yang dipilih untuk membedakan tuple-tuple secara unik dalam tabel Primary key di sini adalah kode anggota Yang kedua ada entitas yang bernama buku Memiliki atribut kode buku, pengarang, penerbit, dan judul Primary key di sini adalah kode buku Yang ketiga ada denda Yang memiliki atribut kode denda, jenis denda, dan juga tanggal denda Primary key di sini adalah kode denda Yang keempat adalah donatur Yang memiliki atribut kode donatur, alamat donatur, pekerjaan, dan juga nama donatur Perniliki di sini adalah kode donatur Ini adalah entitas baru yang terbentuk dari relasi yang ada karena kardinalitasnya adalah many to many Yang memiliki atribut kode anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan juga jumlah buku Di sini ada namanya virgin key Adalah kolom yang nilainya sama dengan kandidat key yang pada tabel lain Virgin key di sini adalah kode buku dan kode anggota Kode buku dan kode anggota di sini adalah virgin key yang kita ambil dari entitas buku dan anggota Bisa dibilang ini adalah perwakilan dari atribut entitas awal Di sini ada entitas yang bernama terkena Yang memiliki atribut kode anggota, kode denda, dan juga jumlah denda Virgin key di sini adalah kode anggota dan juga kode denda Yang kita ambil dari entitas, anggota, dan juga denda Di sini ada sumbang yang memiliki atribut kode denatur, kode buku, dan juga tanggal sumbang Dan di sini adalah tampilan akhir ERD-nya Pengertian LRS LRS adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar hikunan entitas Di sini kita lihat adalah tabel LRS anggota Yang terdapat atribut kode anggota, nama anggota, alamat, tanggal lahir Dan tabel donatur Yang terdapat atribut kode donatur, nama donatur, alamat donatur, dan pekerjaan Dan tabel buku Yang terdapat atribut kode buku, judul, penulis, dan penerbit Dan terdapat tabel denda Dengan atribut kode denda, tanggal denda, dan jenis denda Dan terdapat tabel sumbang Yang terdapat atribut kode donatur, kode buku, dan tanggal sumbang Dan tabel pinjam Yang terdapat atribut kode anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan jumlah buku Dan yang terakhir, tabel terkena Yang terdapat atribut kode anggota, kode denda, dan jumlah denda Dan disini kita lihat bahwa kode anggota Yang mempunyai primary key Yang di dalam tabel anggota Jika dimasukkan ke dalam tabel pinjam Akan menjadi foregain key Atau kunci tamu Dan kode buku Yang terdapat Yang terdapat di tabel donatur Dan jika dimasukkan ke dalam tabel sumbang Akan menjadi foregain key Atau kunci tamu Di dalam tabel sumbang Dan kode buku Yang terdapat primary key Di tabel buku Akan menjadi foregain key Di tabel sumbang Dan kode buku Yang terdapat di tabel buku Yang menjadi primary key Akan menjadi foregain key Jika dimasukkan ke dalam tabel pinjam Dan kode anggota Yang terdapat primary key Di tabel anggota Akan menjadi foregain key Jika dimasukkan Ke dalam tabel terkena Dan terakhir Kode denda Yang terdapat primary key Dalam tabel denda Akan menjadi foregain key Dalam tabel terkena Oke sekian video dari kami Jika ada kata-kata yang kurang jelas Atau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih 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 Terima kasih